Ketika sebuah IT itu memang ketika mengandalkan sebuah jaringan dan itu sangat rumit sekali secara coding-codingnya. Baik para peserta sekalian, semoga di pertemuan yang kedua ini, yang kemarin kita anggap sebagai warming up saja, jadi sebagai pemanasan, kemudian untuk malam hari ini kita maksimalkan dan semoga nanti sampai pertemuan yang kedua ini berakhir, lancar dan tidak terkendala apapun. Baik untuk itu, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Semoga kegiatan malam hari ini lancar dan semua yang hadir di Zoom ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu dikabulkan apa yang dicita-citakan. Untuk itu, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, saya hantarkan. Terima kasih. Baik, langsung saja. Dari apa yang saya sampaikan kemarin, ada beberapa dari para peserta menyampaikan bahwa yang saya sampaikan terlalu cepat. Jadi alangkah baiknya mungkin saya ulang lagi dari awal. Baik, para peserta, jadi seperti yang sudah kemarin saya sampaikan, ini adalah cendela tampilan dari Corel Draw. Jadi Corel Draw dari generasi awal sampai sekarang tampilannya tidak banyak berubah secara garis besar. hanya dari beberapa menu saja yang ditambah semakin canggih, semakin memudahkan dalam kita mengoperasikan Corel Draw. Para peserta semua, kemarin saya sudah menyampaikan beberapa dari menu-menu yang ada di Corel Draw. Nah, yang perlu para peserta pahami bahwa dalam mengerjakan atau membuat gambar di aplikasi Corel Draw ini, sebenarnya hanya ada beberapa tool yang sering kita gunakan, yang sering digunakan. Nah, ini saya rangkum tool-tool yang sering kita gunakan dan hampir setiap desainer dipercetakan itu selalu menggunakan tool-tool yang ini. Memang di Corel Draw banyak sekali fasilitas menu yang ditampilkan dan sangat interaktif sekali. Kemudian dikembalikan kepada masing-masing individu desainernya, tergantung desainernya, mempunyai daya kreativitas yang tinggi atau tidak. Nah, itu nanti sangat menentukan hasil dari desain yang kita bikin. Baik, saya ulangi lagi. Jadi, alat atau tool yang digunakan di Corel Draw itu yang paling sering digunakan dan selalu digunakan, yaitu pick tool. Menyebutnya pick tool. Pick tool. Pick tool ini yang selalu digunakan karena berfungsi untuk mengaktifkan obyek. Misal, ketika kita membuat sebuah kotak, kotak ini akan bisa kita olah, bisa kita bentuk, kita warnai, kita bikin apapun setelah obyek ini dinyatakan aktif. Nah, tanda aktif itu ketika kita klik menggunakan pick tool, itu ada node-node gitu ya, di sudut-sudut dan tengah. Ketika ini tidak aktif, kita tidak bisa memberikan apapun warna, misalnya mau mewarnai pun tidak akan bisa. Namun ketika ini diaktifkan dengan pick tool, kita bisa memberikan, mau memberikan warna, mau memanjangkan, melebarkan, kemudian mengecilkan, terus memutar, yaitu harus aktif. Cara mengaktifkannya, yaitu menggunakan pick tool. Kemudian, obyek ini bisa kita pindah, bisa kita putar, bisa kita apapun menggunakan pick tool ini. Ketika obyek ini kita klik yang kedua, kemudian node-nodanya itu berganti simbol tanda panah, berarti obyek ini bisa kita putar, bisa kita putar sesuai dengan keinginan. Mau 90 derajat, atau hanya 30 derajat, dan seterusnya. Nah, untuk memutar obyek sebagai senternya, itu adalah sebuah lingkaran yang ada di tengah ini, senter. Ketika senter ini saya pindah di ujung sini, berarti porosnya ketika kita putar ya ada di sini. Kita pindah di tengah, senternya berarti putarnya seperti ini. Oke, itu pick tool. Kemudian yang selalu digunakan dan hampir sering digunakan adalah shape. Shape tool itu lebih alat untuk mengedit, mengkreasi garis luar. Jadi ketika sebuah obyek, sebuah obyek kotak, itu terdiri dari dua, obyek yang di dalam, dan garis yang mengelilingi, atau bisa disebut dengan outline, garis yang mengelilingi. Nah, untuk mengedit garis itu menggunakan tool yang namanya shape tool. Jadi ketika saya ingin membuat kotak ini menjadi sudutnya tumpul, sudutnya menjadi sudut yang lengkung, itu menggunakan shape tool. Ketika saya klik shape tool, maka garis akan berubah menjadi titik-titik. Nah, ini menandakan bahwa obyek ini aktif dan bisa diedit garisnya. Misalnya ini saya tarik ke sana, maka obyek akan berubah menjadi sebuah lengkung. Bisa mengedit garis menggunakan shape tool. Nah, nanti untuk selanjutnya garis ini bisa kita potong-potong, bisa kita rubah, dan seterusnya. Ini pada dasarnya, jadi alat yang selalu kita gunakan ketika kita membuat sebuah desain, membuat gambar, dan sebagainya. Yang pertama adalah pick, yang kedua adalah shape. Kalau pick itu untuk mengedit keseluruhan, memberi warna, kemudian memberi warna garis luarnya atau outline-nya, dan memberi warna dalamnya. Satu contoh, misalnya dalamnya warna kuning, garisnya warna hitam. Untuk menebalkan garis, kita bisa lihat di menu bar di atas, di outline weight. Ini kita tinggal klik, kita pilih sesuai selera. Mau tebalnya seberapa. Setebal rambut, satu piksel, sampai misalnya 25 piksel. Nah, inilah gambar atau obyek di dalam Corel Draw yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa Corel Draw itu menampilkan gambar yang berbasis vektor. Jadi, ketika gambar itu kita besarkan sebesar apapun, tidak akan menurunkan kualitas dari gambar itu. Jadi, ketika kita perbesar, tidak akan pecah. Ketika kita cita besar sekalipun, kualitas warna maupun gambar tetap. Nanti akan berbeda dengan gambar-gambar yang berbasis bitmap. Nah, itu nanti di pertemuan terakhir mungkin ya, ketika nanti saya menyampaikan aplikasi yang Photoshop, software yang Photoshop gitu ya. itu nanti berbasisnya basis bitmap. Akan sangat berbeda sekali. Baik, kembali ke sini. Jadi, obyek di Corel Draw itu yang bisa kita olah warna di dalamnya dan garis luarnya. Untuk mengganti warna garis, itu ada trik yang sering digunakan oleh para desainer. Hanya memainkan mouse saja. Jadi, ada klik kanan dan klik kiri. Seperti kemarin saya sampaikan. Jadi, kalau untuk bahasa klik kanan, berarti yang kita mainkan adalah jari tengah. Kemudian, ketika kita klik kiri, berarti jari ibu jari. Jari telunjuk ya. Jari telunjuk. Jadi, untuk merubah. Misalnya ini warna dari hitam, saya ganti warna biru. Jadi, cukup pick tool cruisernya ini kita arahkan ke palet warna. Kemudian, kita tinggal pilih misalnya warna biru. Kita tinggal klik kanan dari warna ini. Maka, outline dari obyek akan berubah menjadi biru. untuk mewarnai dalamnya, merubah menggunakan klik kiri. Berarti, menggunakan jari telunjuk. Klik kanan, klik kiri, nanti akan berubah, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. kalau tadi pick sudah, kemudian shape sudah. Sudah. Yang selalu kita gunakan adalah fasilitas zoom. zoom sudah pasti untuk memperbesar. Ketika kita ingin mendetailkan misalnya ujung atau sudut dari obyek ini, kita tampilkan dengan memperbesar atau di zoom. Dan ini tidak akan merubah ukuran cetak. Jadi, zoom hanya tampilan ketika kita mau mengedit sesuatu yang perlu presisi. Misalnya, ketika gambar ini, obyek ini harus dibuat dua, misalnya dibuat dua. Ada dua gambar. Kemudian, kita ingin melihat apakah dua obyek ini sudah benar-benar garisnya bersentuhan atau tidak. Nah, itu kita detailkan dengan zoom. Oh, ternyata setelah kita zoom, obyek ini belum benar-benar garisnya bersentuhan. Jadi, ini bisa kita detailkan. Kemudian, zoom itu bisa menggunakan, kalau terbiasa menggunakan mouse, tinggal kita klik zoom, kemudian untuk zoom in, zoom out-nya, kita scroll saja ke bawah, ke atas, ke bawah. Ketika kecil, kemudian scroll ke atas, dia akan memperbesar dan kecil. Dan seterusnya. Baik, itu untuk zoom. kemudian yang selalu digunakan ketika membuat gambar, selain pick, shape, zoom, membuat obyek, yang sering dan selalu digunakan adalah line, yaitu tool yang berbasis untuk membuat garis. yang lain atau bisa disebut biasa dengan free hand tool. Nah, ini ketika kita klik sudutnya, fasilitasnya itu ada beberapa. Mulai dari free hand, bebas garis ketika kita membuat garis, jadi garis bebas, kemudian ada dua poin garis, jadi garis nanti ada ujungnya ada dua poin, kemudian ada bezir, kemudian dapen, spline, polyline. Nah, yang dari kesekian ini, yang sering digunakan seorang desainer itu biasanya hanya garis dua poin dan garis tiga poin. Kemudian bezir ini juga jarang digunakan, hanya digunakan ketika men-tracing gambar, jadi gambar di gambar ulang itu biasanya menggunakan bezir ini. Nah, yang sering digunakan adalah dua poin dan tiga poin purvine. Jadi, salah contoh misalnya yang dua poin, itu ketika membuat garis satu. satu ujung ke ujung satunya. Jadi, ada dua poin titik. Itu bisa kita sambung lagi ketika kita klik lagi, sambung lagi. Jadi, ada dua poin. Empat kotak misalnya. Kita sambung lagi. ini yang sering digunakan dua poin. Kemudian, biasa menggunakan yang tiga poin purvine. Itu karena garis bisa mempunyai tiga titik edit ya. ketika klik satu, ini tengahnya masih bisa kita bikin lengkung ke sana. Ada satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Kita bikin lengkung satu, di sini yang sering digunakan ketika membuat garis. Kemudian, perlu saya sampaikan lagi bahwa untuk mengedit garis itu menggunakan shape. Jadi, ketika garis kita tidak sesuai, mau kita lengkungkan atau mau kita edit sesuai selera, itu menggunakan shape tool. Kita aktifkan objeknya dulu, kemudian baru kita mau diapakan garis ini. Ketika kita mengaktifkan sebuah garis, kita ingin mengedit sebuah garis, nanti tampilan di ketika kita aktifkan, maka di toolbar ini akan muncul satu untuk memutus garis, kemudian untuk mengurangi notenya, jadi ketika ini saya klik, maka dia akan berkurang, maaf, ini saya aktifkan, kemudian saya kurangi, maka dia akan berkurang satu. ketika dua ini saya aktifkan, maka dia akan menjadi seperti ini. Ketika saya ingin membuat lengkung di garis ini, berarti ini kita aktifkan, kemudian kita cari fasilitas yang aktif di menu bar ini, misalnya ini, berarti garis ini bisa kita lengkungkan, dan seterusnya. Kemudian para serta sekalian, jadi kalau dikorel, itu sebuah obyek bisa diwarnai ketika garisnya sambung semua, jadi membentuk sebuah kurva tertutup. Jadi ketika kita membuat garis dengan kurva terbuka, misalnya ini saya membuat begini, maka ini belum bisa diwarnai, ini tidak bisa diwarnai karena termasuk kurva yang terbuka, jadi ketika mau saya warnai, ini tidak bisa. Nah, untuk bisa mewarnai kurva, maka kurva yang kita bikin ini harus kita sambungkan, kita ketemukan. Nah, cara menemukannya, menjodohkan, menggunakan shape tool, kemudian dua-duanya ini kita aktifkan dengan cara kita kurung, kemudian kita sambung menggunakan join to node. Begitu kita klik, maka ini akan sambung dan warna pun otomatis masuk. Kadang nanti ketika menggambar, kemudian saya menggambar, kok ternyata tidak bisa diwarnai. Nah, itu sudah bisa dipastikan bahwa gambar atau objek yang para peserta bikin belum menjadi kurva tertutup, jadi masih terbuka. Contoh ini. Lanjut. Sebelum saya ke obyek geometris, nanti ada kota, ada lingkaran yang seperti kemarin saya sampaikan. Sebelum saya lanjut, mungkin ada pertanyaan, monggo yang mau bertanya, silakan raise hand, kalau tidak ada nanti saya lanjutkan lagi. Ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Setelah kita tadi memahami tentang garis, kemudian mengedit garis menggunakan shape, kemudian ketika baik. Ini ada pertanyaan dari Mbak Sri Winarsih, Corel X4 apa bisa dipakai? Bisa. Corel X3, X4, X5 biasanya kalau kita membeli perangkat laptop baru gitu ya biasanya sudah diberikan bawaan itu, tapi Corel yang generasi-generasi lama, jadi X5, X4 hampir sama. Jadi prinsipnya masih hampir sama, cuman generasi yang terbaru itu menu-menunya atau tool-toolnya itu semakin canggih. Jadi kalau X4 itu untuk membuat atau mengedit sebuah gambar itu harus tiga kali langkah atau empat kali langkah ketika kita pakai X7 atau di atasnya kita cukup satu kali langkah. Hanya itu saja. jadi ketika kita menggunakan X4 atau Corel 14 kita masih tetap bisa. Cuman kendalanya ketika gambar kita akan kita cetak tapi biasanya kalau dipercetakan itu sudah mempunyai software yang canggih jadi ketika gambar-gambar dari Corel-Corel generasi yang bawah itu masih bisa ditorelil karena biasanya yang bermasalah itu berkaitan dengan font jadi terjadinya missing font jadi ketika kita membuat tulisan kita menggunakan font kita punya font yang hasil dari download-an gitu ya jadi bukan standar dari Windows fontnya bagus ketika kita kirim entah itu via email atau dibawa ke percetakan font itu tidak terbaca nah itu kasus-kasus yang sering terjadi namun itu tidak menjadi masalah dan nanti ada triknya ketika kita membuat tulisan agar tulisan itu bisa tetap sesuai dengan apa yang kita bikin dan tidak akan berubah tidak hilang ukuran juga tetap nah nanti di pertemuan berikutnya kita sudah masuk di trik-trik yang agak jelimet baik akan lebih baik memang kalau yang namanya teknologi IT itu memang selalu berkembang jadi ketika saya belajar dulu menggunakan X4 kemudian ada X5 mau tidak mau saya harus X5 kemudian ketika ada generasi yang selanjutnya mau tidak mau saya harus mengupdate yang selanjutnya nah kebetulan karena perangkat punya kami itu belum belum support ya kalau untuk korel yang paling tinggi mungkin ya jadi itu memerlukan tanah begini prinsip jadi prinsipnya perangkat PC maupun laptop kalau untuk berbasis grafis ya bisa grafis bisa audio video itu memang memerlukan ruangan yang besar memerlukan mesin yang cukup besar juga jadi berbeda ketika PC kita atau laptop kita hanya untuk office misalnya hanya untuk Word, Excel dan sebagainya itu masih bisa namun ketika kita sudah bermain dengan grafis maka memang kita harus mengupdate perangkat kita jadi kita lebih besar ruangannya lebih besar RAM-nya dan sebagainya baik baik saya lanjutkan kemudian kalau tadi kita belajar tentang karena untuk desain grafis itu memang lebih kita mengolah garis kemudian mengolah bentuk-bentuk geometris menjadi artistik dan seterusnya kemudian yang sering digunakan itu dalam membuat desain terutama desain dua dimensi itu adalah rectangle rectangle itu ya kita membuat objek geometris membuat kotak tapi kotaknya kotak standar jadi kotak yang memang bawaan dari sana jadi kotak ya kotak ini saya hapus dulu jadi membuat kotak membuat kotak dalam membuat kotak itu ada dua teknik yang pertama teknik bebas teknik bebas itu kita bebas membuat kotak gini ya namun suatu ketika kita memerlukan kotak yang presisi jadi sisi-sisinya itu ukurannya sama untuk membuat kotak dengan presisi sisi-sisi sama triknya ketika kita membuat kotak kita bahasanya ketika membuat kotak sambil tangan kiri kita pecat kontrol gitu ya kalau di keyboard itu ada CTRL itu biasanya letaknya di paling bawah sudut kiri ketika kita membuat kotak sambil pecat CTRL maka kotak itu betul-betul presisi dan ukurannya tepat sisi-sisinya sama semua sama ketika nanti membuat obyek-obyek lingkaran dan sebagainya nah kemudian kotak ini kotak yang kalau kita membuat secara cepat menggunakan rectangle itu biasanya kotak ini standar namun bisa kita edit garisnya dengan menggunakan shape tool untuk mengedit jadi garis atau outline dari kotak ini agar menjadi garis yang bebas artinya kita bisa mengedit dalam bentuk apapun maka ketika kita aktifkan shape tool kemudian panjirnya bisa lihat di menu bar yang paling kanan itu nanti kurva dari kotak yang standar itu kita convert dulu menjadi kurva yang bisa di edit jadi ketika kita klik maka ini kurvanya bisa kita potong misalnya mau ini mau di sini mau saya potong itu tinggal klik dua kali kemudian kita pisahkan menggunakan brick kurva ketika kita pisah kalau kita lihat detailnya gitu ya maka garis ini terpisah jadi ini garisnya terpisah jadi objeknya ini terpisah nah namun apa ketika kurva ini terpisah maka tidak bisa di warnai jadi ketika kita mau bikin oh ini ternyata saya pisah namun saya gabung mau saya gabung lagi karena pengen saya warnai nah ini harus kita aktifkan dulu menjadi seperti ini kemudian kita join lagi di join baru objek bisa kita beri warna lanjut lanjut sebelum saya lanjutkan ke font ada pertanyaan monggo bisa resen atau bisa chat di menu chat itu silahkan baik untuk objek-objek di koreldro selain ada kotak objek standar gitu ada bentuk-bentuk ellipse lingkaran kemudian ada poligon namun bentuk-bentuk seperti ini jarang sekali kita pakai karena bentuk-bentuk standar itu kan mungkin kalau sudah menjadi desain itu desainnya kelihatan kaku dan sebagainya jadi biasanya untuk membuat bintang pun kita bikin sendiri dengan memodifikasi garisnya dan sebagainya termasuk lingkaran yang sering digunakan dalam membuat desain yaitu ketika membuat sebuah kotak lingkaran dan sebagainya nah sama ketika membuat sebuah lingkaran ini membuat lingkaran bebas jadi kita tidak bisa misalnya mau membuat lingkaran bentuk oval kemudian lingkaran kesana ketika mau membuat lingkaran yang betul-betul presisi bunter ngeleker gitu ya itu tekniknya sama dengan ketika kita membuat obyek kotak tadi yaitu tangan kiri sambil pejet kontrol maka kita akan mendapatkan sebuah lingkaran yang betul-betul presisi di lingkarannya betul-betul poker jadi ketika kita membuat sebuah desain atau apapun yang harus betul-betul lingkarannya presisi dalam membuat obyek menggunakan sambil tangan kiri pejet CTRL lanjut kalau tadi garis sudah kemudian obyek geometris sudah saya lanjutkan ke font jadi bagaimana mengolah huruf walaupun kemarin kita sudah pemanasan bagaimana membuat huruf dan sebagainya tidak menutup kemungkinan jadi saya ulas lagi agar para peserta paham baik dalam membuat font itu pastikan kita aktifkan text toolnya jadi ketika klik nanti berbentuk plus ada huruf A nya di dalam Corel itu ada dua teknik ketika kita membuat tulisan jadi yang pertama teknik langsung begini ya jadi ketika klik nanti akar keluar kursor yang ketip ketip kemudian kita tinggal ketik misalnya Corel Draw kemudian kita bikin tulisan lagi yang terpisah berarti kita harus klik di ruang kosong lagi Corel Draw itu teknik pertama kemudian teknik yang kedua ketika kita membuat tulisan banyak sekali atau kita meng-copy tulisan dari Word yang ingin kita tampilkan di Corel atau ingin kita cetak di Corel jadi ketika membuat tulisan banyak gitu ya seperti kalau kita melihat pamflet atau leaflet yang disitu ada informasi sangat banyak sekali itu biasanya itu biasanya di dalam membuat teks tidak seperti langkah yang pertama namun menggunakan langkah yang kedua yaitu dengan klik tahan kemudian kita bikin area kerjanya nah disini nanti kita bisa membuat tulisan sangat banyak sekali itu ya itu pun bisa copy paste dari Word misalnya bisa dari Word dan seterusnya jadi ada dua teknik dalam membuat tulisan ini membuat text box seperti ini untuk tulisan yang banyak kemudian kalau tulisan yang sifatnya bisa kita kreasikan kita kreatifkan kita menggunakan teknik yang biasa misalnya Corel Draw baik ini ada pertanyaan dari Mbak Siti Hunaini jadi apakah sebaiknya langsung contoh cara membuatnya baik sekedar ini saya sampaikan dulu agar para peserta yang lain mungkin yang kemarin karena kemarin itu kami ada kendala di apa di sinyal kami jadi banyak yang terputus-putus kemudian ketika saya menyampaikan juga gambar tidak bisa terbaca dengan bagus jadi oke nanti setelah ini kita coba membuat bentuk-bentuk hasil dari kita kreasi membuat entah itu nanti backdrop membuat banner X banner player dan sebagainya paling tidak dari para peserta yang mungkin baru pertama kali mengenal Corel saya sampaikan apa tool-tool yang sering digunakan dan istilah-istilahnya baik saya lanjutkan mungkin agak saya cepat kemudian yang sering digunakan yaitu drop shadow yaitu membuat bayangan jadi agar ketika kita membuat sebuah desain misalnya kota gini kemudian agar kelihatan artistik gitu ya perlu dikasih bayangan nah ini menggunakan shadow nah ini drop shadow ketika klik kita aktifkan maka di atas akan keluar pilihan jadi bayangan yang mau kita inginkan itu seperti apa mau flat top right flat button right maupun flat bottom left nah ini nanti bisa kita pengennya seperti apa oh saya pengennya yang ini maka di sini akan muncul seperti ini nanti tinggal kita arahkan misalnya bayangannya ke sana kemudian ketebalan bayangan kehitaman bayangan itu kita setting di sini jadi mau betul-betul hitam sekali tinggal kasih angka 100 sudah sangat hitam sekali nah ini lanjut kemudian shadow sudah counter ini nanti sambil jalan kemudian envelope juga jadi ketika di sini ada envelope itu untuk mengedit objek atau bentuk geometris yang sudah jadi kemudian kita edit garis-garisnya prinsipnya hampir sama seperti ketika tadi kita menggunakan shape tool kemudian yang sering digunakan ketika membuat objek agar kelihatan artistik itu biasanya menggunakan transparansi atau gradasi warna jadi ketika sebuah objek gini kemudian biar kelihatan ada artistiknya maka perlu menggunakan transparansi warna jadi toolnya berbentuk seperti ini kemudian kita tinggal mengarahkan kemana warna yang akan kita gradasikan seperti ini dan seterusnya nanti untuk tekniknya lebih lanjut kita coba membuat hasil hasil karya dari kita menggunakan koreter baik para peserta semua jadi saya kira itu tool-tool yang sering kita gunakan tool-tool yang sering digunakan ketika membuat sebuah desain menggunakan software Corel Draw yang berbasis vektor jadi seperti yang tadi saya sampaikan kalau gambar menggunakan Corel yang berbasis vektor itu ketika kita besarkan sebesar apapun maka tidak akan berubah akan berbeda ketika hasil foto kita menggunakan Android misalnya kemudian kita kirim ke sini kita pastikan ketika kita perbesar saya yakin pasti pecah karena foto yang kita ambil pakai Android itu berbasis bitmap jadi bukan vektor baik para peserta kita mulai membuat rancangan desain gitu ya membuat rancangan desain kalau kemarin saya sudah coba membuat kartu nama gitu ya kita coba membuat X banner jadi X banner itu banner yang biasanya ada rangkanya di belakang kemudian bisa diberdirikan kalau dipercetakan itu istilahnya memang X banner kita pesan X banner itu sudah ada format-format ukuran yang standar jadi kalau dulu sebelum ada roll banner itu masih menggunakan X banner yang di belakangnya ada rangka berbentuk X itu ya agar banner-nya bisa berdiri biasanya ditaruh di depan pintu masuk kemudian di depan meja kerja dan seterusnya baik kita coba membuat X banner untuk ukuran standar X banner itu biasanya ukuran 70 50 50 70 170 170 x 70 kalau enggak salah ingat saya jadi kita coba membuat halaman baru ya jadi ketika kita memulai merancang desain kita bikin ukuran baru biar dari awal gitu ya nah nanti ketika kita akan membuat itu muncul pop-up seperti ini pertama kita kasih title dulu kita kasih nama desain X banner kemudian untuk ukuran itu kita membuat ukuran sendiri agar memudahkan satuan ukuran kita buat cm jadi yang paling familiar menghitungnya itu mudah jadi ketika untuk membuat X banner dengan tinggi 170 cm berarti kita tinggal ketik tingginya 170 kemudian lebarnya 70 cm kemudian kalau desain kita itu untuk rancangan untuk dicetak jadi untuk dicetak itu jenis warna color modenya jadi itu menggunakan giant magenta yellow dan rom ini jadi CMYK kalau kita membuat desain flyer untuk kita tampilkan misalnya e-flyer kita tampilkan biasanya kita tampilkan entah itu di web entah itu dikirim di IG maupun di WA dan sebagainya itu pastikan warnanya kita pindah untuk RGB jadi bahasanya kalau untuk dicetak kita menggunakan CMYK kalau untuk tampilan di layar itu menggunakan RGB kemudian untuk kualitas warnanya ini ya itu kalau kita pengen mencetak langsung datang percitakan kita membawa flash disk membawa apapun lah yang bisa dipakai itu kita bisa resolusinya kita tinggikan namun ketika kita membuat desain kemudian harus dikirim entah itu via email via WA dan sebagainya saya sarankan untuk diturunkan kualitasnya menjadi 96 lah standarnya nanti biasanya percitakan itu sudah paham ketika sudah sampai di sana kemudian resolusinya itu mereka ubah menjadi yang tertinggi baik kalau sudah terisi semua ini kemudian kita oke ini adalah ukuran satu banding satu halaman yang akan tercetak jadi ini adalah halaman yang akan tercetak atau area yang nanti akan tercetak jadi ketika kita membuat atau menulis di luar area misalnya kita menulis di luar area gini menulis di luar area maka ini tidak akan tercetak yang tercetak ketika tulisan ini kita pindah di area tulisan itu prinsipnya seperti itu baik kemudian kita coba membuat backgroundnya dulu jadi sebelum biasanya seorang designer itu ketika membuat X banner atau membuat apapun dia akan membuat sketsa kasar dulu di kertas gitu ya jadi area-area konsepnya seperti apa jadi mau bentuknya seperti apa dan sebagainya baik kita coba kita buat backgroundnya yang pertama kita ambil rectangle untuk membuat background dasar jadi dari sini ke sini kita pastikan ukurannya lebarnya 70 bisa para peserta cek di sini kemudian tingginya 170 kemudian enter maka ukuran akan terjadi nah para peserta pun sebenarnya tidak harus pertama itu membuatnya di area cetak misalnya bikinnya di luar itu tidak masalah ketika membuatkan di sini kemudian ukuran sudah kita pastikan 170 170 enter kemudian setelah desain maupun ukuran ini terjadi selesai kemudian kita eksekusi untuk bisa dipindahkan di sini para peserta cukup di keyboard itu pejet pejet huruf P maka semua obyek yang di luar area cetak ini akan masuk dengan presisi contoh ini saya pejet P dia akan masuk saya ulangi lagi jadi ketika membuat obyek di luar area cetak kemudian ingin dimasukkan para peserta tidak usah langkahnya terlalu rumit jadi ada beberapa trik yang cukup cepat ketika kita membuat desain baik kemudian background dasar ini saya coba dengan warna orin ini warna orin jadi kita kita membuat sebuah obyek kemudian kita cek sudutnya oh ternyata sudah benar jadi obyek itu terbagi menjadi dua yang pertama adalah outline garis luar dan area di dalam kurvanya itu sendiri selanjutnya untuk memperindah atau membuat obyek ini agar artistik maka perlu kita buat transparasi misalnya kita aktifkan menggunakan big tool kemudian kita cari toolbar atau alat untuk transparasi kalau kesulitan tinggal disorot nanti akan keluar nama-namanya cukup disorot tidak usah diklik dulu oh ini ternyata kurva ini ternyata transparasi tool tinggal klik kemudian kita mau bikin transparasi sesuai dengan keinginan satu contoh misalnya klik kita tarik ke bawah maka transparasinya semakin ke bawah gradasi warnanya semakin tipis atau sebaliknya gradasinya kita buat dari bawah ke atas maka semakin ke atas warnanya akan semakin tipis kemudian kalau sudah kita selalu kembali ke pick tool baik para peserta saya sampaikan juga ketika kita membuat kesalahan atau membuat langkah yang tidak sesuai keinginan kita jadi ketika kita salah misalnya gini oh ternyata salah untuk mengembalikannya bisa panjerengan menggunakan undo 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 redo atau menggunakan shortcutnya yaitu CTRL plus Z untuk Corel itu ketika kita membuat kesalahan 10 kali sudah 10 langkah itu tidak masalah jadi tidak terbatas misalnya kita membuat kesalahan itu sudah lebih dari 3 langkah ini salah kita kembalikan saja tinggal CTRL Z CTRL Z CTRL Z CTRL Z maka akan kembali semula oke ini background dasar kemudian kita buat bentuk-bentuk artistik jadi bentuk-bentuk geometris bisa menggunakan langsung menggunakan obyek geometris standar jadi yang sudah ada misalnya ini saya mau bikin lengkungan di sini tak kemudian kita edit garisnya menggunakan shape tool kita aktifkan garisnya kalau menggunakan obyek obyek yang standar untuk mengedit garis maka seperti yang saya sampaikan tadi obyek ini obyek ini yang kita aktifkan ini harus kita convert dulu menjadi sebuah kurva jadi nanti di menu panjenengan di bentuk seperti ini untuk membuat kurva untuk shortcut-nya panjenengan bisa kontrol dengan plus key jadi tangan kiri pejet kontrol dan bareng dengan huruf Q maka otomatis menjadi kurva yang bisa di edit kita tinggal klik di sini kemudian cari di menu bar mana yang bisa kita inginkan misalnya ini menjadi kurva yang kita bikin lengkung di sini kemudian kita kasih warna yang berbeda misalnya warna kuning maaf terkasih warna kuning kemudian kita transparasi juga agar belakangnya warnanya kelihatan bisa jadi sesuai dengan keinginan dan seterusnya kemudian outline atau garis itu bisa kita hilangkan kita kita hilangkan dengan memilih jadi ketika klik ini garis hitamnya ternyata mengganggu jadi bisa kita hilangkan dengan membuat non gitu ya jadi garisnya tidak ada non ada garis rambut hair line gitu ya kita pilih yang non kecuali kalau kita memerlukan garisnya mau ditebalkan seberapa ukuran dan sebagainya saya mau ditebalkan ukuran sekian karena kita tidak memerlukan maka kita habus garisnya kemudian kita bikin lagi bentuk menggunakan tiga kurva gitu ya jadi tiga titik poin satu dua kita bikin buat secara siksek nah pastikan garisnya menjadi sebuah kurva tertutup jadi menjadi kurva tertutup nah ini bisa kita warnai bisa kita beri ke kita edit garisnya dan seterusnya di nah misalnya seperti ini kemudian untuk lebih artistik mungkin untuk background warnanya terlalu terlalu mencolok jadi untuk background diusahakan warna-warna pakai warna-warna yang soft jadi nanti tidak mengganggu informasi yang ingin kita sampaikan melalui X-Banner ini jadi misalnya taruh warna apa ya oke kemudian kita bikin obyek lagi misalnya lingkaran lingkaran disini lingkaran yang presisi satu kemudian kita buat lagi disini kemudian disini juga ada misalnya baik para peserta semua jadi untuk membuat background itu ada dua teknik yang pertama kita bikin secara manual begini jadi kita bikin sendiri kemudian yang kedua kita bisa menggunakan sekarang kan banyak sekali platform-platform yang sudah menyediakan backdrop kosongan gitu ya namun biasanya kalau seorang designer itu kurang puas karena memang itu backdrop-backdrop atau background yang standar jadi di Google itu sudah banyak sekali kita tinggal ketik saja desain X-Banner atau background X-Banner itu akan muncul banyak sekali namun kebanyakan berbayar jadi harus berbayar kalau tidak ketika kita download itu mesti ada apa ya ada pengamannya pengamannya itu biasanya berupa kalau di word itu kayak apa ya huruf yang agak transparan gitu ya jadi kayak watermark gitu ya ketika kita download jadi itu yang tidak bisa kita hilangkan baik saya lanjutkan ini kita membuat backdrop dengan kita kreasikan sendiri ini lingkaran kita beri warna yang senada menggunakan warna kemudian coba saya transparasikan kemudian untuk ketika kita mau mengecek kurva-kurva kita dengan tanpa dihalangi oleh warna itu biasanya di menu bar di atas itu ada view jadi view tampilan itu bisa kita pilih mulai dari enhance normal kemudian draft wireframe ini biasanya untuk mengontrol gambar kita keluar dari area atau tidak kemudian garis-garisnya sudah presisi atau tidak dengan tanpa warna jadi saya contoh jika kita klik saya klik wireframe maka bentuknya seperti ini namun ini kalau dicetak keluar warnanya jadi saya ingin mengontrol ketika saya membuat dua lingkaran ini ternyata garisnya ini harus saya satukan ke sini misalnya di dalam lingkaran masih ada lingkaran lagi kemudian view-nya kita normalkan lagi atau kita enhance ini mau saya warna putih untuk membuat kesan artistik kemudian saya transparasikan kita balik kemudian saya hilangkan outline-nya atau garisnya membuat satu lingkaran untuk menjadi backdrop-nya nanti ada beberapa teknik ketika kita ingin menggandakan bentuk yang kita inginkan misalnya saya tidak harus membuat banyak selalu membuat lingkaran terus membuat lagi cukup membuat satu kemudian kita gandakan nah satu contoh ini lingkaran akan saya tebar di banyak area gitu ya misalnya ini teknik menggandakan itu ada dua yang pertama dengan kontrol C C dikopi kemudian dipastikan gitu ya V sudah ada dua namun ada teknik yang biasa dipakai oleh para desainer itu biar cepat itu memang menggunakan mouse dengan klik kanan dan klik kiri jadi ketika saya mau menggeser ini pastikan posisi di tengah klik kiri kemudian kita arahkan sesuai dengan keinginan jangan dilepas klik kanan dulu sampai muncul tanda plus baru dilepas klik kirinya maka dia akan terkopi tinggal ukurannya kita kecilkan kita pindah posisinya atau kita putar bentuknya selanjutnya saya mau menaruh di bawah klik kanan sampai muncul tanda plus kemudian lepas yang kiri dilanjutkan lepas yang kanan akan jadi jadi kalau dalam desain membuat ini klik 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 sudah dapat banyak sekali jadi misalnya seperti itu ini contoh backdrop sederhana gitu ya kita hilangkan dulu garisnya biar tidak mengganggu jadi warnanya bisa menyatu kemudian dari backdrop sederhana ini kalau kita sudah merasa sudah cukup untuk membuat backdrop barulah kita tampilkan informasi apa yang ingin kita tampilkan misalnya santo komputer gitu ya kita bikin tulisan santo komputer komputer jadi para peserta ketika kita membuat halaman yang ukurannya memang satu banding satu kemudian ketika kita membuat tulisan memang tampilannya sangat kecil karena ukurannya masih 24 nah untuk memperbesar tulisan ini para peserta bisa dengan merubah ukuran di sini bisa jadi ukuran 200 misalnya atau para peserta tinggal menggeser sudut dari node-node yang ada ini jadi tinggal klik kemudian kita geser kita tarik ke bawah misalnya seperti ini nah sebelum kita tempatkan di area ini oh iya perlu saya sampaikan jadi ketika kita sudah membuat sebuah desain kemudian desainnya sudah kita anggap sudah sesuai dengan keinginan jangan lupa untuk kita eksekusi dulu big drop ini agar ketika nanti kita membuat tulisan di dalamnya itu tidak merubah posisi jadi ketika kadang kita tidak sengaja klik ini tergeser ke sana dan seterusnya perlu kita eksekusi atau kita group dulu jadi biar gambar ini tidak berubah posisi caranya dengan menggunakan shape tool dengan pick tool kemudian kita kurungi area ini akan muncul garis putus-putus maka semua yang kita kurungi ini akan aktif kemudian di apa di menu bar itu akan muncul group object ungroup kemudian ungroup all object jadi ini untuk menyatukan gambar biar tidak terpisah jadi ketika ini kan terpisah ini terpisah dan seterusnya kemudian kita eksekusi dengan group object atau kalau shortcutnya itu menggunakan control plus G jadi ketika sudah kita areanya kita seleksi kemudian CTRL plus G maka ini akan berubah menjadi satu kesatuan jadi tidak akan berubah posisi gitu ya baik kemudian saya coba kita sudah membuat font kemudian font kita pilih sesuai dengan selera jangan lupa kita aktifkan dulu ini dengan diseleksi sampai muncul titik-titik di sekelilingnya baru kita pilih font sesuai dengan keinginan nah misalnya kita pakai font-font yang standar bawaan dari Microsoft saja dari bawaan nah kemudian dari font yang kita tampilkan ini kita bisa kreasikan baik warna kemudian ukuran tampilan dan sebagainya jadi misalnya ini ini mau saya pisah tulisan antara santo dan komputer nah ini untuk memisahkan tulisan ini kita menggunakan di menu bar itu ada objek kemudian kita klik di sana ada brick artistic text atau kalau menggunakan shortcut nya itu CTRL plus huruf K maka akan terpisah persepasi jadi akan terpisah persepasi jadi saya misalnya ingin komputernya tulisan komputer itu lebih besar atau lebih panjang kita tarik ke sana namun tulisan santonya kecil atau nanti warnanya berbeda dan seterusnya atau dengan bentuk yang lain misalnya begini kemudian untuk santonya kita bikin berdiri misalnya kita putar kemudian kita taruh santonya santonya nah ini rancangan yang akan kita tampilkan di X-Banner kita misalnya ini saya pindah dulu kemudian biar lebih artistik lagi saya bikin sebuah kotak dengan warna yang senada yang masih bersaudara dengan warna ini kemudian saya transparasikan kita hilangkan garisnya kemudian lebar agak lebar untuk menempatkan komputer misalnya klik ini kita tinggal klik kiri kemudian jangan dilepas kita geser kesini misalnya nah para peserta ketika ada kasus Pak itu kok tulisannya kelihatannya berada di belakang background warna ungu untuk mengatasinya jadi ketika ini saya geser kemudian ke sana tulisannya kok di belakang padahal tulisan itu harus berada di atasnya caranya dengan menggunakan CTRL control kemudian plus home jadi di keyboard panjerengan itu ada tulisan home itu biasanya letaknya dekat dengan tulisan delete di atas jadi CTRL plus home otomatis dia akan posisinya di depan itu shortcutnya namun kalau proses dulunya itu agak sedikit ribet jadi objek kemudian order dulu to front of pitch ketika kita membuat desain tangan kanan kiri selalu apa ya bekerja sama jadi agak cepat boom komputer kemudian kita tinggal memilih jenis warnanya agar kelihatan menjadi center of interest nya jadi menjadi pusat perhatian ketika membuat desain berarti menggunakan warna-warna yang cerah saya ambil aja warna yang berani merah kemudian untuk pemanisnya yaitu dengan menggunakan outline atau garis dari font ini jadi ketika font ini saya besarkan saya besarkan jadi sebenarnya font ini terdiri dari garis luar dan objek di dalamnya jadi untuk membuat from misalnya biasanya kalau merah kita outline dengan warna putih kita cari warna putih untuk membuat online kita cukup klik kanan maka disini akan keluar garis putihnya untuk menebalkan garis untuk men-setting sudut-sudut garis kita perlu mengatur ulang kalau di keyboard panjangan ada paling atas sendiri ada F12 itu bisa di klik di pecat F12 maka akan muncul menu pop-up outline pen jadi kalau keyboard di PC itu biasanya langsung F12 atau kalau di laptop itu biasanya di bawah ada FN jadi FN kemudian baru F12 disini akan muncul pop-up untuk mengatur outline jadi pertama warnanya putih kita pilih warna putih kemudian ukuran ketebalan garis jadi berapa pixel misalnya kita buat 25 pixel kemudian style garisnya tidak putus-putus kita mau bikin putus-putus juga bisa kemudian sudut-sudut garis itu bisa kita tumpulkan jadi nanti sudut garis itu karena nanti ada beberapa font artistik ketika kita membuat outline-nya kalau kita tidak tumpulkan garisnya itu akan mengacaukan desain nanti ada beberapa contoh bisa kita tampilkan jadi kita tumpulkan nanti disini ada tampilan sudut jadi corner-nya sudutnya kita tumpulkan kemudian model garisnya juga tumpul kemudian ada dua dialog kotak ini kita centang semua kemudian default oke maka ketebalan garis akan otomatis berubah komputer gitu ya kemudian ini kita geser si biar kontras kita pertahankan ini kasusnya sama jadi ketika kita letakkan ternyata dia berada di belakang layar maksudnya perlu ditaruh di depan dengan cara cara yang klasik yaitu dengan klik objek kemudian kita order cari menu-nya cari pop-nya disini to front on page kita misalnya kita balik saja warnanya warna putih dengan outline hitam jadi klik kiri untuk warna dalam klik kanan untuk outline klik kanan untuk outline-nya kemudian kita atur ketebalannya dengan page F12 atau kalau menggunakan perangkat laptop itu FN F12 maka muncul seperti ini warna hitam kemudian ketebalan kita bikin 25 ini tidak usah kita ubah kemudian yang perlu kita pahami ketika kita membuat sudut-sudut huruf kita cek dengan memperbesar oh ternyata sudah dimaksud sudut tumpul ini nanti di sudut karena nanti di font-font tertentu ketika tidak ditumpulkan ini kacau nanti bisa kita coba selanjutnya misalnya di sini ada Anda akan cepat menguasa mahir gitu ya cepat mahir kita taruh di sini misalnya kita perbesar kita cari coba nah ini font-font yang font-font artistik gitu ya ini saya ganti dulu Anda akan cepat mahir saya coba pakai font-font yang artistik ini ya font-font yang bukan bawaan dari misalnya ini coba nanti berkasus tidak ya ketika kita edit warna apapun garis ini saya coba kemudian huruf saya kasih warna kuning kemudian outline-nya warna hitam kurang kurang ini ya atau tetap hitam saja kemudian outline-nya warna putih seperti tadi F12 kita coba tanpa membuat sudutnya tumpul gitu ya nanti hasilnya seperti apa ini kita bikin 30 misalnya oke oke ini kita kita bikin kita coba tanpa menumpulkan sudut-sudut huruf maka apa yang akan terjadi nah ini kasusnya seperti ini ketika sudut-sudut huruf itu tidak ditumpulkan maka akan terjadi over apa ya ini ya jadi sudut-sudutnya itu terjadi kesalah apa ya nanti ketika dicetak ya seperti ini jadi sangat sangat mempengaruhi sekali nah untuk trik seperti ini kadang para desainer itu lupa atau memahami jadi harus kita tumpulkan dulu agar tidak keluar kasus seperti ini jadi sudut-sudut kita tumpulkan jadi ketika kita bermain dengan font-font yang artistik jangan lupa untuk memahami hal-hal seperti itu nah ketika kita tumpulkan maka huruf tidak terjadi di strike nah ini kemudian kita buat satu mahir korel draw kemudian kita kopikan ke bawah tinggal diseret kita klik kita edit photoshop misalnya photoshop kemudian kita ambil lagi excel 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 tulisannya gimana gini ya excel excel kemudian mahir excel mahir word kemudian kemudian fine gitu ya oke ini sekedar contoh aja jadi kemudian dalam menata sebuah tampilan ini Anda bisa rata kiri rata kanan ataupun center gitu ya jadi untuk meratakan ketika kita membuat banyak tulisan jadi misalnya ini tidak perlu kita geser kesalahan sebagainya jadi cukup 12345 kita seleksi kemudian keinginan kita seperti apa kalau mau rata kanan tinggal bejet huruf kanan itu apa right ya jadi R maka otomatis akan rata kanan kemudian rata kiri left misalnya kemudian kalau center huruf C maka tatanan huruf akan cepat kita eksekusi jadi misalnya pengennya rata kanan jadi kemudian ini bisa kita kreasikan kita kasih apa ya misalnya bentuk kotak saja kotak ini kita kasih warna merah kuning kuning saja kuning kemudian ininya hitam tak pertebal jadi 10 misalnya kurang tebal 25 oke kita taruh di sini klik kiri kanan taruh di sini klik kiri kanan kita taruh di sini klik kiri kanan klik kiri kanan nah misalnya seperti ini ini agak turun kemudian di bawahnya bisa di kasih informasi-informasi yang lain misalnya kita bikin space lagi di sini ya umu misalnya yang masih kemudian ditransparasi kita hilangkan garisnya misalnya dapatkan biasiswa dapatkan voucher gitu aja ya voucher menarik kemudian kita cari phone-nya yang sesuai yang kita inginkan misalnya inilah kalau seperti ini juga boleh kemudian kita bisa pilih warnanya misalnya menggunakan warna yang lain kalau tadi bermain dengan outline kemudian kita coba tulisan ini kita buat menggunakan sedu menggunakan bayangan begitu kita aktifkan kemudian kita pilih kita pilih bayangan yang kesamping sini kemudian kita atur seberapa sana kemudian ketebalan bayangan kita atur angkanya bisa melalui angka di sini bisa para peserta sekalian tinggal tinggal klik garis putih mau dibawa kemana semakin ke sana berarti semakin transparan semakin kita tarik ke sini semakin atau bisa kita secara manual dengan berhitungan angka misalnya pengen cukup 80 saja kemudian yang paling bawah ini nanti bisa diisi dengan informasi-informasi misalnya kontak person kemudian IG dan sebagainya untuk lambang-lambang logo-logo para peserta bisa download di Google logo-logo standar IG logonya IG kemudian logonya Whatsapp dan sebagainya namun tidak menutup kemungkinan panjiran bisa ambil dari bawaan bawaan dari Windows gitu ya jadi cukup cari insert karakter di teks nah ini di sini klik teks kemudian kita klik insert karakter nanti akan muncul jadi ketika teks kemudian insert karakter nanti akan muncul tampilan seperti ini kayak di word gitu ya kemudian biasanya di wedding gitu ya wedding atau apa nanti ada beberapa karakter standar dari bawaan Windows nah misalnya menampilkan ini tinggal bawa ke sana muncul oh nomor table nya berapa kemudian ini misalnya logo WA gitu ya anggap aja ini logo WA nya terus oke angkap ini logo email nya ini warnanya bisa kita edit sesuai dengan selera atau tetap hitam aja bisa bisa warna biru tinggal ditulis angkanya 1 2 3 4 5 6 7 8 ini kontaknya ini WA nya misalnya kemudian email nya mahir at gmail gitu misalnya kom untuk font nya untuk informasi yang sifatnya krusial itu ketika kita membuat apapun yang sifatnya untuk konsumsi publik itu saya sarankan menggunakan font-font yang standar artinya font-font yang mudah dibaca font-font yang tidak membingungkan dan biasanya font-font yang standar seperti area kemudian apa itu ya kalau yang standar itu biasanya menggunakan font-font area jadi informasi ketika orang membaca itu tidak salah ini sangat 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 perlu kita perhatikan jadi font-font yang sifatnya artistik itu sebisa mungkin dihindari ketika kita memberikan informasi yang sifatnya krusial misalnya nomor telepon kemudian menulis alamat email dan sebagainya oke misalnya seperti ini kita bikin outline-nya warna putih kemudian garisnya 20 jangan lupa untuk sudutnya sebagainya kita ganti putih baik para peserta ini kita sudah mencoba membuat sebuah X banner gitu ya dengan background sederhana jadi untuk membuat background pancangan semua bisa membuat secara manual dengan bentuk-bentuk yang sesuai dengan keinginan kemudian Anda bisa download yang sudah jadi jadi sudah ada contoh saya coba big drop yang sudah jadi misalnya nah ini contoh misalnya ini hasil downloadan gitu ya ini kita copy kemudian ini contoh backdrop dari hasil download gitu ya sudah jadi namun kelemahannya itu biasanya karena tidak berbayar itu pasti ada pengamannya seperti ini jadi kayak watermark gitu ya jadi kita harus kalau kita langsung pakai itu biasanya agak agak kesulitan jadi biasanya kita redesign jadi ini kita tracing lagi kita bikin ulang dengan metode cepat nah itu nanti di pertemuan selanjutnya mungkin kalau cukup nanti saya sampaikan juga bagaimana membuat backdrop dengan cara yang sudah yang sudah ada kemudian kita redesign lagi nah ini dua cara ketika kita membuat backgroundnya dulu nah ini contoh bentuk hasil dari kita membuat X banner jadi X banner kemudian setelah kita sudah merasa cukup yang perlu diperhatikan itu yang pertama kita harus meng-convert semua huruf-hurufnya ini jadi agar ketika kecuali kalau huruf ini kita cetak sendiri jadi tidak dibawa ke percetakan itu tidak masalah namun ketika kita mau mencetakkan hasil desain kita itu saya sarankan semua huruf ini harus di-convert jadi huruf ini harus bahasanya dimatikan dulu jadi ketika dibawa ke cetakan kemudian di sana komputernya tidak ada font sesuai dengan keinginan kita maka tidak akan terjadi perubahan jadi untuk meng-convert mematikan jadi dari bentuk apa ya kurva menjadi bitmap gitu ya yang paling gampang setelah kita aktifkan hurufnya kemudian control plus key nah maka huruf ini satu contoh ini huruf ya ini saya kopikan di sini ini sudah tidak bisa diapa-apakan huruf ini sudah terkunci jadi sudah mati mau di-edit mau diganti hurufnya sudah tidak bisa jadi harus dipastikan desainnya sudah benar-betul sudah betul-betul benar baru kita eksekusi kita convert agar kita tidak salah biasanya kita gandakan dulu jadi ini kita gandakan misalnya di sampingnya tinggal geser klik kanan-kiri nah yang satu masih asli bisa di-edit nah ini nanti yang satunya yang akan kita kirim kepercetakan kita convert ctrl key kemudian satu huruf lagi ctrl key itu untuk lebih amannya jadi satu-satu ribet langsung diseleksi saja ctrl key nah ini huruf ini akan aman sampai dikirim kepercetakan maka percetakan tidak akan menanyakan balik ini hurufnya tidak ada dan sebagainya atau hurufnya salah dan sebagainya baik setelah selesai kita meng-convert semua huruf khusus huruf saja karena yang biasa bermasalah ketika kita mengirim file kepercetakan itu huruf kecuali kalau percetakan itu punya ribuan font yang aneh-aneh itu ya ketika kita membuat font yang tidak standar dipercetakan tidak bermasalah baik para peserta jadi ketika kita sudah yakin desain kita sudah oke kemudian kita eksekusi dengan cara tadi sudah di convert hurufnya kemudian dari semua desain ini ini saya hilangkan saja di semua desain ini kita seleksi kemudian biar tidak berubah ketika digeser posisinya dan sebagainya semua yang ada di area cetak ini kita group dengan cara yang paling sesuai prosedur ya dicari di menu bar kemudian bisa objek kemudian di sini ada group group objek klik yang carang paling mudah ketika sudah seleksi kita seleksi begini menggunakan pick tool kemudian control G CTRLG ini tidak akan berge ketika kita geser atau ketika terdiri salah itu tidak akan merubah posisi setelah selesai kemudian kita simpan pekerjaan kita simpannya biasa gitu ya di file kemudian kita shift shift s kemudian nanti akan sebentar nah nanti akan muncul pop up seperti ini nah yang perlu diperhatikan yaitu sebelum kita simpan pastikan versinya jadi versi Corel itu mulai dari versi 11 12 13 14 15 16 17 dan di atasnya nah ketika kita membuat desain dengan versi X7 misalnya yang versi 17 kemudian akan kita kirim ke tempatnya Bu siapa tadi ya Bu Sri yang yang masih menggunakan Corel 4 nah itu harus kita turunkan dulu jadi ketika kita mengerjakan dengan versi yang tinggi kemudian mau kirim entah itu mau dikirim ke siapapun entah itu dipercetakan tapi biasanya kalau percetakan itu sudah selalu mengupdate terus jadi ketika ada masuk desain dengan versi yang paling baru pun biasanya perdecakan itu sudah siap nah ketika saya sudah membuat desain kemudian desain ini saya kirim email ke seseorang yang ternyata beliau hanya mempunyai versi Corel itu di bawah 17 nah itu perlu kita perhatikan ketika kita mau kirim misalnya ditanya dulu punya panjangan Corel nya versi berapa U14 atau X4 berarti kita turunkan versinya karena apa ketika kita tetap dengan versi X7 atau 17 ketika file itu dibuka di sana tidak akan muncul maka di situ nanti ada dialog bahwa file ini tidak terbaca di perangkat saudara misalnya seperti itu oke kemudian kita kasih titelnya mau dikasih misalnya desain X banner kemudian tinggal kita save misalnya ini saya kasih nama desain santong kemudian kita save nah hasil pekerjaan itu tadi di mana nanti akan hasil pekerjaan nanti akan berformat titik-titik CDR jadi formatnya Corel Draw jadi nanti formatnya akan bentuknya Corel Draw coba ini saya stop dulu nah misalnya ini nah hasil dari desain itu yang tadi seperti ini jadi desain santo titik CDR berarti banner ini formatnya adalah format CDR format vektor yang ketika ini mau diperbesar sebesar apapun tidak akan berubah nah kemudian ketika kita ingin membuat desain desain ini ingin kita tampilkan di apa kita tampilkan di layar monitor gitu ya bisa di PC bisa di Android maka ketika kita menyimpannya harus kita ubah formatnya kalau jadi CDR maka desain ini kita ubah formatnya jadi kita buat menjadi partisinya menjadi JPG dengan cara harus di export dulu jadi bukan di save as bukan disimpan dulu tapi di export menjadi bentuk bisa JPG bisa pokoknya yang berbasis bitmap gitu ya bisa JPG bisa PNG kita pilih biasanya untuk tampilan di layar itu antara PNG itu portable network grafis itu kelemahannya ketika warna putih itu jadi transparan tapi kalau JPG bitmap itu putih ya tetap putih nah itu baru bisa tampil di layar entah itu layar terutama Android ketika kita mau mengirim gambar jadi desain ini kita jadikan flyer misalnya e-flyer gitu ya kita ingin kita sebar di entah itu di IG entah itu di grup WA dan sebagainya maka perlu kita ubah formatnya saya kira itu sebelum kita lanjut lagi mungkin ada pertanyaan dari para peserta atau saya menyampaikan terlalu cepat dan sebagainya monggo yang ingin bertanya silahkan raise hand atau bisa ketik di chat tidak ada baik kalau tidak ada para peserta sekalian saya kira untuk pertemuan pada malam hari ini bisa kita akhiri sekali lagi apabila dalam pertemuan yang kedua ini dalam saya menyampaikan terlalu cepat atau apa ya terlalu bahasanya kurang dipahami saya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya kembalikan ke Pak Santo mungkin dari saya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak ya terima kasih Mas Henry para peserta demikian bahan ajar atau papalan yang bisa disediakan oleh Mas Henry syukur Alhamdulillah semuanya berjalan lancar besok Mas Henry akan memberikan variasi-variasi desain yang lain kita akhiri ketemuan CSI Corel sebab pengganti yang kemarin syukur 16 sekali lagi lancar kita lanjutkan dengan variasi yang lebih menarik demikian saya akhiri mohon yang belum mengisi konsensi silahkan saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan simpatinya tetaplah sehat semangat dan bahagia saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak selamat 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 Pak Santo mohon maaf presensinya kok tidak bisa dibuka oh enggak bisa dibuka iya ini ada ada beberapa yang sudah kirim saya kirim ulang ya iya coba pak nanti saya kirim ulang ini saya kirim ulang coba dicek sekali lagi tadi sudah ada banyak yang sudah masuk tapi itu tolong dicek lagi saya kirim ulang presensi sudah sudah masuk 118 yang lain bersama Yussel enggak apa-apa ya saya kira sampai hari ini jam 23 29 23 59 yang ini sudah bisa pak ini baru diisi pak kalau yang tadi kok ini enggak bisa enggak apa-apa diulang aja bu oke terima kasih iya pak matenun sampe-sampe ibu sampai jumpa besok ya terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih.